Sobat TRC Mikro, kali ini saya akan coba membuat beberapa video saling sambung bersambung, beberapa edisi dengan tajuk yang saya kasih judul Yuk kita belajar air modeling ini bahasan kita akan mulai dari yang paling sederhana dari apa itu air modeling, bagaimana cara bekerjanya kemudian bagaimana cara menghitungnya juga nanti akan dibahas tips dan triknya dan juga dan lain-lain edisi pertama nanti kita akan coba dengan dasar-dasar air modeling Yuk kita lihat edisinya Sobat RJ Mikro Kita mulai edisi kita belajar Yuk belajar air modeling dengan dasar-dasar air modeling untuk pemula Kita mulai dengan prinsip kerja bagaimana pesawat bisa terbang dan gaya-gaya yang terjadi pada pesawat terbang Gaya-gayanya yang kita kenal ada 4 ada lift, ada weight, ada thrust, ada drag dimana keempat gaya ini merupakan dua pasang gaya yang saling berlawanan weight dilawan oleh lift, drag dilawan oleh thrust pada saat pesawat bergerak dengan kecepatan konstan semua gaya-gaya saling menghilangkan Kemudian kita tinjau 3 sumbu pergerakan pesawat yaitu ada roll, yaw, dan pitch seperti gambar yaw adalah sumbu gerak pada vertikal Vertikal, pitch pada sayap, roll pada sumbu pesawat Ini adalah penggambaran dari 3 sumbu tersebut masing-masing pergerakannya ditunjukkan oleh satu gambar Kemudian pesawat bisa terbang karena adanya sayap Sayap bergerak di udara akan menghasilkan gaya angkat sehingga pada saat itu pesawat akan terangkat Kemudian untuk menimbulkan lift pesawat memerlukan satu bentuk yang dinamakan airfoil Ini adalah 3 macam airfoil yang umum digunakan Variasinya banyak sekali, tapi ini adalah dasarnya ada 3 Yang berikutnya adalah mengenai geometri sayap Sayap punya ukuran, yaitu wingspan atau rentang sayap, wing cord Kemudian bagian sayap depan kita namakan leading edge Bagian belakang trailing edge Kemudian ada sudut antar sayap yang disebut dihidral Ini adalah nama dari bagian-bagian pesawat yang umum kita ketahui Seperti dijelaskan pada gambar ini Bagian-bagiannya Ini adalah dasar dari remote control atau radio control 4 channel Dimana masing-masing akan mengontrol pergerakan 3 sumbu Seperti ini Pergerakannya Sini ada 2 mode Mode 1 dan mode 2 Nah ini adalah penjelasan dari pergerakan masing-masing Yaitu ini adalah untuk sumbu elevator Atau sumbu pitch Atas dan bawah Yang berikutnya adalah sumbu yaw Dikontrol oleh rudder Yang bergerak ke kiri dan ke kanan Yang ketiga adalah sumbu roll Dimana pesawat akan berguling ke kiri dan ke kanan Kontrolnya dilakukan oleh aileron Sedangkan throttle digunakan untuk menaikan dan menurunkan putaran motor atau engine Untuk maju atau pelan Yang berikut adalah stabilisasi Stabilisasi diperlukan agar pesawat Meminum-minum untuk dilakukan koreksi Salah satunya adalah dengan menggunakan dihedral Atau sudut hidral Sudut ini prinsipnya seperti ini Jika pesawat akan miring Maka karena adanya dihedral Pesawat akan kembali lurus Yang berikutnya adalah sumbu-sumbu yang ada pada pesawat Terutama sumbu longitudinal Yaitu sumbu yang memanjang dari depan ke belakang Sumbu ini menjadi patokan untuk perletakan sayap Perletakan mesin atau engine atau motor Terutama untuk perhitungan down thrust Angel of incidence Dan right thrust Ini adalah penggambaran dari angel of incidence Atau sudut pada sayap Yang dibentuk terhadap sumbu longitudinal Ini adalah angel of attack Atau sudut serang Yaitu sudut yang dibentuk oleh sayap yang bergerak di udara Terhadap relatif aliran udara Terima kasih untuk yang edisi kali ini Terima kasih telah menegilir